Gas! Gas! Dua pekerja galangan kapal PT Bandar Abadi, masing-masing bernama Josie Hombing dan Muslim Ritonga, ditemukan tewas di dalam tangki kapal tongkang yang sedang diperbaiki di PT Bandar Abadi, Batu Haji pada Sabtu 8 Juni 2018. Josie Hombing dan Muslim Ritonga, dua pekerja tersebut tewas telah diinstruksikan untuk membuka tutup tangki dari tongkang yang mereka kerjakan. Kedua pekerja yang tewas ini adalah merupakan karyawan dari PT Sukses Jonathan yang disapkonkan ke PT Bandar Abadi, Sipiard. Setelah ditemukan tewas di dalam tongkang, kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Pormen ya, pormen. Pormen memerintahkan kepada kedua karyawan ini untuk membuka palka. Palka cuma hanya perintah membuka saja. Karena satu, karyawan yang sudah lama, satu lagi memang itu baru di situ. Cuma suruh buka, bukan suruh masuk. Karena itu namanya tongkang yang sudah lama, tidak pernah dibuka, itu kan tidak boleh langsung masuk. Itu harus dibuka saja, supaya udaranya bisa keluar. Dan itu pun prosesnya itu bukan langsung bisa. Tunggu dulu, harus ada pengecekan. Nah, jadi dari pormen ini sudah memerintahkan itu, ya sudah, karena sudah ada temannya juga yang mendampingin satu ini, yang memang sudah biasa, yang bagian safety juga. Nah, ya sudah, mereka yang mengerjakan, tidak diapanya. Kemudian sekitar jam-jam setengah tiga sore, itu sudah ribu di atas. Ada orang di bawah, ada orang di bawah. Pormen itu langsung lari ke atas, dan melihat ada dua orang di sini. Langsung diberikan bantuan lah, dengan memakai alat apa ini, supaya masuk, itu diambil. Kompol Safrudin Dali Munte Kapolsek Batuaji membenarkan peristiwa yang menimpa kedua korban tersebut. Polisi menduga ada kelalaian pihak perusahaan PT Bandar Abadi Sipyar untuk safety para pekerja. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian kedua korban tersebut. Polisi juga telah memeriksa pihak perusahaan PT Bandar Abadi Sipyar dan subkon PT Sukses Jonathan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.